akan pemberikan tutorial cara mengawarkan Spandam ya di flash CP9 Seeking Pistol ya di sini kita akan mengalahkan Spandam kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan Ambius jadi Ambius itu akan apa memberikan hadiah untuk evolusi dari Spandam dan CP9 ini ya langsung saja kita mulai tim yang yang aku punya Oke untuk friend Captain kita akan mengambil kesehatan karena nanti kita tuh di dalam ini kebanyakan pintarannya adalah bit-bit itu yaitu mengunci karakter di belakang kita punya ganteng otomatis akan di-counter dan karakter kita tidak akan terbunyi ya langsung saja kita mulai kita ambil yang langsung stamina kali tiga dia bayar dia kita tiga kali lipat Oke disini Gordon ada lima turn dan tank ada empat turn ya jadi kita agak sedikit branding disini supaya turnnya menjadi make kali dua kali tidak masalah ya Oke semua sudah mulai make disini langsung saja kita bisa kita serang ya di sini kita ada tab timing berdasarkan good perfect sama great oke good dulu ya bergiru kemudian great kemudian perfect aduh perfectnya gagal kemudian kita terkena spesial bin ya coba kita lihat ya bener-bener lanjut ke stick ini oibo dan kasih ini oke dia mempunyai depth up ya oke di sini kita mungkin pakai burden ini ya untuk menghilangkan spesial bin tapi sepertinya kurang jadi kita langsung gunakan steng saja kulitnya steng oke langsung sekali serang langsung habis ya nah ini untuk residen ini seharusnya kita menggunakan grup tapi grupnya sedang terpunci ya tidak apa-apa kita coba serang berapa kali saja oke berhasil kita terang luci tanpa membuat nah ini nah ini nah ini oke berhasil kita berang luci tanpa membuat menggunakan bro biasa harusnya kalau yang bagusnya pakai grupnya tadi diaktifkan ultinya Oke kita lanjut kita tidak terkena disperkata lupi ini mempunyai potensi khusus untuk menghilangkan despair ya sih beruntung kalau kalian punya lupi-lupi yang nikah oke di sini langsung kita gunakan saja eh tekniknya Nami ya hai 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 untuk memberikan ke jambik reduce pada kita kemudian kita perlu juga menggunakan ultinya lupi untuk menghilangkan para kerucu yang di belakang itu untuk memperkuat kita gunakan powernya belum karena tadi saatnya dipakai di stick sebelumnya Oke jangan lupa kekuatan kaosan tadi full power disini ya langsung kita serang saja Oke di sini kita berhasil mengalahkan pandang teh Hai apakah setelah ini kita akan mendapatkan event abusnya atau belum akhirnya disini aku mendapatkan abusnya tapi dengan karakter friend captain yang beda tapi tenang saja friend captain yang pambil ikan rupiah rupiah ini fungsinya sama untuk menghilangkan film juga sama seperti stand jadi langsung saja kita mulai timnya masih sama ya masih sama cuma dan kaptennya aja yang beda jadi nggak usah bingung tetap sama fungsinya kok oke seperti ini Hai istik pertama ini tak terkena yang namanya spesial pilih 10 terjadi kalau bisa kita kendi grading dulu nanti untuk menghilangkan spesial pilih ini ya kalau bisa sebelum stick empat ya harus sudah hilang Oke kita coba dulu di sini kita diminta kalau tab timingnya tab timingnya ada yang warna biru warna unik kita biru lagi Oke kita coba ya untuk warna pertama yang diminta apa Oh yang diminta tuh kurang-kurangnya dulu setelah itu yang warna biru Oke kurang-kurangnya dulu kemudian yang warna biru yang warna kuning Oke kemudian ini biru lagi kita tunggu slot efeknya menjadi warna biru lagi Oke lupi yang ini sudah berwarna biru ya kita bisa memakai untuk membuka kemudiannya ini Oke seperti itu kita masuk disk tiga nanti kita mungkin bisa agak bermain-main dulu untuk pengalahkan fluenonya Oke Oke sekarang tinggal kumadori dan pueno ya kita akan mengalahkan kumadori dan bersantai-santai dulu sampai spesial bingnya bisa hilang ya oke untuk flueno ini kita bisa tunggu dulu untuk flueno ini atau kita pakai perkuatannya burden ini ya sepertinya bisa Oh ya langsung kebuka tadi ini stek 4 kita aman Bapak-bapak bedo masih punya satu ternaki kita bisa kumpul Oke masuk stek tempat sini inti dari isi pilihnya kita pakai langsung saja ultinya oke ultinya lupi lupi captain disini kita pakai dulu anak buahnya kit ini untuk saja kemudian kita pakai ultinya lupi lupi dan kuatan ini itu kita coba ya Oke kita bisa menembus kemudian di posnya kita dikenai dari Parallels maka itu kita ubah dari Karina ini menjadi Nami untuk menghilangkan Parallels serta Demik Reduction yang dimiliki oleh pandem ini ya Oke kita coba serang disini kita berhasil mengalahkan Spandam tapi Spandam ternyata hidup lagi ya kita gunakan kekuatannya Broke ini untuk menambah power saja kemudian kita pakai kekuatannya Luffy Nika ini Oke semoga berhasil satu tapi nggak papa ini Luffy bisa bangkit lagi kalau dia mati harusnya ya kita mulai lagi oke disini Luffy bisa bangkit lagi oke kita hampir dikenai pin kita pakai sasa tekniknya oke ada Rus Yugo nya kita pakai Rus Yugo nya oh nggak ya nah disini kita sudah mengalahkan Spandam ya yang versi Embius apa yang kita dapat kita akhirnya mendapat untuk evolusi karakternya nah tuh tuh yang lingkaran eh bukan yang gambar tengkorak biru ini artinya kita mengubah yang tadinya apa Pandam ini Str atau yang merah diubah menjadi yang biru ya oke kita akan langsung saja mengevolusi ya karena aku sebelumnya sudah mendapat 3 dan disini kita mendapat 3 lagi jadi 6 pasti sisa 1 langsung saja kita evolusi karakter Spandam kita oke mohon maaf agak maafannya agak ngebab ya disini ya kita evolusi karakter Spandam kita ini kita sudah melengkapi ini ya tadi birunya ada 5 tapi kita punya 6 tapi nggak masalah kita evolusi karakternya oke sepertinya nggak ada perubahan tapi efeknya itu ada beberapa efeknya karena karakter ini sangat bagus gitu bisa menghilangkan dan spare dan terlalu jika di cetakan kapten ini spesial lift dan ke perilis hai 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 kita lihat dulu ya karakternya ini tuh karakter ini mengurangi reseller sama demikri dujen timaten dan mengubah empty block sama Bob Bob menjadi karakter on type jadi kalau karakternya itu type tipenya merah ya dia akan punya spot merah karok biru ya biru seperti itu itu kalau sebagai krumit kalau dijadikan kapten dia bisa mengurangi spesial lift jadi kan ada tuh yang musuh mempunyai kekuatan untuk mengurangi spesial kita nah itu nanti dikembalikan lagi oleh karakter Spandam ini seperti itu untuk karakter Spandam dan akhirnya kita sudah mengevolusinya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa kasih like dan komen apabila mau bertanya dan jangan lupa untuk subscribe juga ya terima kasih yang sudah menonton goodbye dadah